Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo seperti berjumpa lagi dengan saya dia sulham tentunya channel MRDZ ayahkan pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat banner spanduk Oke tapi seperti biasanya sebelum video ini dimulai bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan diklik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari saya Oke tanpa basa-basi lebih banyak lagi langsung saja kita masuk ke videonya ya cekidot Oke selangkah pertama kalian buka dulu aplikasi Corel Draw ya Nah jika sudah dibuka tampilannya kliknya akan seperti ini Oh yes di sini ada tiga pilihannya di sini ada new document new from template dan open region kalian pilih saja new dokumennya atau kalian bisa ketikkan ctrl n Nah jika sudah kalian kasih nama saja bannernya ya terserah kalian di sini saya kasih nama banner puasa Nah untuk ukurannya sendiri di sini saya menggunakan ukuran meter satuan meter ya ukurannya ini adalah satu kali tiga meter Oke jika sudah kita pilih Oke saja waduh ini kebalik ya kita pilih yang ini saja biar tetap kebalik Oke teman-teman langkah selanjutnya kalian pilih kotak ini ya kalian klik dua kali saja atau double-click ya jika sudah kalian pilih menu yang ini pen tool ya kalian pilih pen tool lalu kalian bentuk objek seperti ini ya Oke jika sudah kalian seleksi semua objek ini Oh ya kita pindah tool dulu ke sini ya kita seleksi semuanya ya di sini Oke jika sudah seleksi semuanya kalian pilih yang kurva tuh kurva ini Oke langkah selanjutnya kalian tinggal tarik yang garis tengah ini yang di tengah ini tinggal tarik ke bawah seperti ini ya guys oke nah jika kurang rapi silahkan kalian rapikan sendiri di sini ya susun satu persatu kurvanya ya lalu tinggal kita kasih warna saja untuk warnanya terserah kalian saja ya di sini saya menggunakan warna seperti ini Oke kita atur-atur saja disini ya warnanya Oh ya untuk warnanya kita gradiennya untuk pemilihan warna terserah kalian saja di sini saya hanya segedarkan contoh saja Oh guys di sini saya menggunakan warna kuning ke atau warnanya seperti ini Oke jika sudah kalian power clip saja objek yang ini ke dalam objek yang persegi panjang tadi caranya kalian klik kanan pada mouse lalu kalian pilih power clip nah seperti ini ya kita edit dulu objek yang di sini Oh ya kita copy aja objek ini caranya kita klik kiri dan tahan serta bagian seperti ini lalu lepas klik kanannya atau jika kalian bingung kalian bisa ketikkan ctrl-c dan ctrl-v untuk mengcopy nya nah disini sudah ada dua objek Oke kita rubah warnanya disini untuk objek yang pertama ini kita rubah warnanya menjadi kebalikannya Oke kita coba finish dulu ya Nah maka akan terpeduk seperti ini Oke untuk langkah selanjutnya kita tambahkan teks dulu ya Oh ya kita kasih warna dulu backgroundnya ya Oke kita pilih warna yang ini kita ganti dulu warnanya di bawah ini Oke jika sudah kalian pilih klik Oke saja ya Oke langkah selanjutnya kalian pilih icon A ini atau kita bisa ditambahkan teks ya di sini kita katakan seperti ini saja Oke jika sudah kalian copy saja teks ini dengan cara ctrl-c ctrl-v untuk ininya backgroundnya kita menggunakan font saja ya untuk hiasan background ini kita menggunakan nama fontnya adalah al-imron ya untuk phone ini saya sertakan linknya di deskripsi video video ini beserta link cdr nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya silahkan kalian tinggal download saja secara gratis guys disini kalian pilih-pilih saja font yang sesuai ya al-imronnya ini kalian susun saja untuk bagian ini saya percepat saja Oke juga sudah tersusun seperti ini kalian kontrol G saja atau grup lalu kalian power clip ke dalam steps yang tersegi panjang ini oke lalu kita edit dan geserkan sesuai posisinya ya nah jika sudah kalian klik finish aja atau klik yang tombol di bawah ini ya oke maka akan seperti ini Oke kita copy saja teks yang ini caranya kalian ctrl-c ctrl-v oke oke kita ganti saja teksnya seperti ini ya lalu tinggal kalian rubah saja fontnya ya di sini saya menggunakan font yang namanya ampersal jika sudah tinggal kalian susun susun saja serapih mungkin ya langkah selanjutnya kalian tinggal ganti warna saja caranya kalian klik yang tombol di bawah ini lalu kalian pilih gradasi warna ya atau gradient oke guys disini saya menggunakan warna merah ke kuning-kuningan seperti ini kalian tinggal kontur saja pada area tes ibadah kuasa ya kalian kasih kontur saja untuk bagian ini saya percepat saja ya guys karena ini saya pikir sangat mudah ya hanya menambahkan tes dan efek kontur saja oke langkah selanjutnya kalian pilih kotak yang disini lalu kalian bentuk persegi panjang seperti ini ya langkah selanjutnya tinggal kalian pilih transparansi saja atau transparansi seperti ini oke jika sudah pas kalian copy saja caranya kalian tarik seperti ini lalu klik kanan pada mouse oke maka ini sudah tercopy ya objeknya akan seperti ini kita geser saja jika masih kelihatan garisnya oke jika sudah kalian grup saja yang objek dua objek ini kalian grup caranya kontrol G saja ya tinggal kalian pasin saja ke tengah nah langkah selanjutnya kalian pilih text yang ini lalu kalian copy dan kalian ganti textnya ya oke mungkin itu saja video dari saya atau tutorial singkat dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian jika video ini bermanfaat jangan lupa di like share dan komen ya serta di subscribe channel ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati